Wa'idh ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala Nugalman sara'yil gaddaha ta'ala Kedan Musliman Orang kalau matinya dalam keadaan syahadat Yang meyakini tiada Tuhan tetap Muslim Berarti Muslim yang bagaimana? Muslim yang sempurna Siapa yang pengen Yang kepengen bertemu dengan Allah Besok sebagai Muslim yang sempurna Falyuhafid ala haulai salawata Hai thuyunadabhinna Maka hendaklah Menjawab panggilan Adan Dengan melaksanakan sholat lima waktu di masjid menjaga sholat lima waktu sekiranya ada panggilan untuk melaksanakan sholat lima intinya begitu pokoknya ada panggilan datang datang ke masjid, bukan di rumah bukan karena sungguhnya Allah telah menyarankan untuk nabi kalian sunnah jalan-jalan petunjuk dan sungguhnya haula is sholawat mengerjakan sholat waktu di masjid dalam rejamaah, itu termasuk min sunnah dirudah, diantara jalan-jalan petunjuk walau anakum sholaitum fibuyuti kumandekata kamu, atau kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang sholat di rumahnya la tarok tum sunnah dan nabi ikum sungguh kalian itu telah meninggalkan jalannya atau ajarannya nabi kalian, jalannya nabi kalian laki-laki, ada panggilan datang ke masjid, walau tarok tum sunnah dan nabi ikum laki-laki ada yang kata kalian meninggalkan ajaran nabi kalian sungguh kalian telah tersesat sungguh saya melihat kami ini di masa nabi tidak ada yang meninggalkan jamaah di masjid kecuali orang itu benar-benar munafik atau kecuali orang munafik yang sudah dipastikan munafikannya walaukan kanar rajul yutabihi ada laki-laki yang dipaksa hadir ke masjidut jamaah yuhadah bainerah julen di papa di papa ya di antara dua laki-laki hatayuqom hafisof sampai ibu dirikan di disof nah mungkin sakit atau karena mungkin sulit jalan akhirnya ditonton kami melihat diri kami tidak ada yang meninggalkan jamaah di jaman kami dulu ini orang munafik yang sudah dipakar munafikannya sungguh dulu itu jaman kami sampai orang itu hadir sampai dipapah-papah sampai diberikan gak mampu jalan atau karena sakit Allah rahmatullahi kamu masih ingat gak kitab-kitab kifayatullah khiyar kifayatullah khiyar itu sudah perempuan kalau menurut saya kata-kifayatullah khiyar perempuan sholat id gak usah hadir jamaah gak usah hadir jamaah soalnya biasanya kalau jamaah pasti loh itu seperti sholat id itu Rasulullah memerintahkan perempuan-perempuan untuk hadir dan lain sebagainya Siti Aisyah jaman Siti Aisyah sepeninggal Nabi aja apalagi sekarang ada kata Nabi tahu wanita-wanita setelah apa yang gak kena wanita sepeninggal eh dilarang ke masjid sama Nabi apalagi sekarang coba di cek lagi kifayatullah khiyar karena ada begitu fatwanya dia perempuan karena ada ceritanya hadisnya siapa itu perempuan itu ya Rasulullah saya itu seneng jamaah sama engkau ya Rasulullah ya ada perempuan saya seneng sholat di belakang engkau ya Rasulullah terus eh jirkan saya untuk sholat di belakang engkau meskipun seneng sholat di belakang saya tapi bagusnya kamu sholat di rumah ya sudah kalau sudah seperti kalau engkau menurut saya seperti itu akan saya taati tapi saya minta engkau tentukan untuk kudimanat akhirnya Rasulullah sholat di dalam rumahnya akhirnya perempuan ini sholat di situ terus sampai meninggal jadi kalau di rumah ruang tamu lebih ruang tamu dalam kamar dalam kamar di dalam kamar ada kamar lagi dalam kamar lagi itu perempuan perempuan itu harusnya nutup semuanya makanya dalam sholat itu sangking diajarinya nutup perempuan itu rukut sujuknya gimana dadanya ditutup kamu sekarang enggak pakai baju ketat dadamu digini-ginikan 10 ribu nah itu enggak boleh muridnya Habib enggak boleh pergi begitu di dalam sholat diajarakan nutup dadah yang kalau bisa yang banat-banat bajunya yang anu-anu itu dia mulai perempuan selamat menikmati selamat menikmati